Doa siang Bimbinglah kami, agar dapat mengerti dan melaksanakan firmanmu Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus, ampunilah kami Apabila kami seringkali terbius dengan pembenaran diri sendiri Sehingga menutup hati kami terhadap rahmatmu Bimbinglah kami dengan terang roh kudusmu Agar kami mampu mendengarkan firmanmu Dan meresapkannya dalam hati kami Agar kami dapat mengerti akan kehendakmu Dan dapat menerima rahmatmu Kami percaya Bahwa apabila kami mendengarkan dan percaya Maka engkau yang akan menyelesaikan selebihnya Engkau akan memperhatikan agar rahmat yang engkau curahkan Berbuah dalam diri kami Tuhan Yesus, kami percaya Bahwa setiap orang yang mendengarkan firmanmu dengan baik Akan mencapai hasil yang melampaui kemampuan mereka sendiri Sebab ada kuasa dari rahmatmu Yang bekerja atas mereka Bimbinglah kami dengan terang roh kudusmu Agar kami dapat tersentuh Dan tergerak sesuai dengan apa yang engkau kehendaki Dan bukan justru menutup pintu pada kehendakmu Ingatkanlah kami akan sabdamu Bahwa hikmat dibenarkan oleh semua orang Yang menerimanya Lukas 7 ayat 35 Tuhan Yesus Engkau senantiasa mencari jiwa untuk diselamatkan Apapun latar belakang mereka Bantulah kami untuk dapat ikut ambil bagian Dalam meneruskan karya penyelamatanmu Dengan menjadi saksimu Di tengah-tengah keluarga kami Lingkungan kerja Lingkungan tempat tinggal Maupun masyarakat kami Bantulah kami Agar semakin peka terhadap sentuhan Dan sapaan roh kudus Dan engkau akan menunjukkan kepada kami Bagaimana berbagi kabar sukacita Dengan para sahabat dan teman kami Para tetangga kami Dan para keluarga besar kami Jadikanlah kami Tidak tergantung pada kebenaran kami Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal Ya Tuhan Allah Anak domba Allah Putra Bapak Engkau yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Engkau yang menghapus dosa dunia Kabulkanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi Bapak Kasihanilah kami Karena engkau lah kudus Hanya engkau lah Tuhan Hanya engkau lah Maha Tinggi Ya Yesus Kristus Bersama dengan roh kudus Dalam kemuliaan Allah Bapak Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Ponsius Pilatus Disalipkan Wafat dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga Bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan roh kudus Gereja Katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki Pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Terpujilah Nama Yesus Maria Dan Santo Yosef Sekarang Dan selama-lamanya Amin Ya Yesus Yang baik Ampunilah Dosa-dosa kami Selamatkanlah kami Dari api neraka Dan hantarlah Jiwa-jiwa Kedalam surga Terutama mereka Yang sangat Membutuhkan Kerahimanmu Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terutama-lambanya